Itu scene-nya di lorong gitu, lorong kecil. Itu favorit aku, karena selain lebih challenging, gak hanya ngelawan satu orang, tapi tiga orang dalam waktu yang bersamaan. Cowok atau cewek yang paling cakep di Jakarta? Jawabannya jis. Intinya guys, value dari pertanyaan tadi adalah gak usah dendam. Karena semesta Tuhan pasti memiliki caranya sendiri untuk memberikan peringatan ataupun pelajaran buat orang-orang yang udah menjahati kita. Iya teman-teman, selamat datang kembali di PopCast, dimana lo bisa dengerin kita ngobrol sambil pastinya makan popcorn. Yes, terlalu sekali. Ada 1000 orang di belakang kamera ini. Pastinya juga disini gue gak sendiri, masih bersama gue Atar, dan disini sudah ada Arya Fasko dan juga Kecinda Laura. Halo. Ciketan ini dong, biar semangat-semangat. Di popcorn-nya kita gak dikasih yang salty nih, hanya yang caramel doang. Semangat juga kita disini, sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol soal series terbaru dari Fushion Plus original yang ada Kak Fasko dan juga Kak Cintanya. Iya, iya. Namanya Dendam kan? Betul. Tapi, taruh dulu. Kita kalau kesana terlalu menjurus, kita chill dulu, kita santai dulu. Oke. Kita pengen ngobrol-ngobrol dulu, kebetulan kalau aku biasanya bikin konten itu soal sekolah-sekolah. Oke. Soal pendidikan segala macam. Oh iya? Iya. Jadi mau tau dulu lah. Ini sosokan karena depan cinta atau gimana? Ya emang, tapi yang dibahas bukan pendidikannya sih kak. Lebih kira-kira cowok-cowok cakep di sekolah itu sih. Oh, ini tiktok? Iya. Oh, gue nonton. Coba lurutin SMA yang cowoknya cakep-cakep versi AIPL. Nah, nih. By the way, kalau misalnya Kak Cinta itu kan emang orang-orang udah tau juga kalau dia di University. Nah, tapi kita bahas lebih di sekolah. Sekolah SMA. Kalau Kak Fasko sama Kak Cinta, sekolahnya di Jakarta apa di luar? Kalau aku di Jakarta International School. Oh, Gigi's. Oke. Kalau dia di, you tell them. Jadi high school itu aku kelas 1 SMP di Amsterdam sempat. Sisanya aku di Bali. Di Diat Mika namanya. Oh, Diat Mika tau. SMA? Emang bikin konten di Bali juga? Enggak, tapi kan sampai ke Jakarta itu. Oh, gitu. Karena basketnya bagus. Oh, iya betul. Oh, Diat Mika. Betul. High schoolnya di sana berarti? High schoolnya di sana. Berarti kalau Kak Cinta di Gigi's kebetulan emang di Gigi's sekarang ya kak. Ini fun fact aja buat Kak Cinta. Kalau misalnya SMA International School sekarang, kalau ditanyain cowok atau cewek yang paling cakep di Jakarta, jawabannya Gigi's. Oh, gitu? Oh, really? Iya. Tapi itu sesama sekolah swasta internasional atau? Bahkan beberapa sekolah-sekolah swasta yang nggak internasional pun bilang Gigi's. Gigi's. Wow. Mereka sih yang ketemu di mana ya? Mungkin kalau kita sekolah boleh pakai baju bebas soalnya. Iya. Mungkin kita bisa memancarkan keperbadian kita melalui pakaian kita gitu. Mereka ketemunya biasanya di luar, karena di situ kan biasanya kalau main sama Mentari. Oh, ya? Miss J Menteri International School Jakarta. Interesting. Sama anak-anak lagi ya. BSJ British School Jakarta. Mereka biasanya main Menteri. Namanya apa sekarang BSJ? Kalau dulu BS, British International School. Oh, sekarang BSJ. Sekarang kan semua nggak boleh pakai kata internasional. Harus ke Jakarta Interculture School. Interculture, betul. Iya, iya. Dulu komunitinya kalau misalnya aku di Bali itu kan mungkin sekolah internasional ada sekitar 10 sampai 15. Sekarang pasti berkembang. Tapi yang aku sadarin tuh kayak misalnya, kakak kan sering bikin konten kayak gitu. Sekarang sangat aktif di sosmed kayak misalnya TikTok dan lain-lain. Makanya sering ngeliat student dari sekolah lain tuh mungkin dari TikTok, dari Instagram, dan lain-lain kan. Dulu harus nongkrong di suatu tempat. Misalnya keluar kemana gitu hari Jumat untuk ketemu sama murid. Sekolah lain gitu. Atau nggak kalau aku di Bali dulu ada namanya BSSA itu kompetisi olahraga antar sekolah. Disitu baru bisa ketemu dengan siswa-siswa dari sekolah lain. Kita ada namanya IASIS. IASIS, oh. Inter-Skolastic Association of Southeast Asian Schools. Jadi biasanya kita lawan, kalau olahraga tuh ngelawan International School Bangkok dari Thailand, TAS, Taipei American School. Sorry, Taiwan American School. No, Taipei American School, ISM, International School Vanilla, Kuala Lumpur International School, Singapura American School. Oh berarti mainnya udah keluar ya, udah yang sama se-Asia Tenggara ya? Iya, tapi kalau sama International School ketemunya waktu hari Jumat-Sabtu kalau lagi hangout-hangout gitu. Iya, pasti sih. Karena JIS itu kan kalau yang di Jakarta ya, kalau ACS, ACS itu apa ya? AISIS itu apa ya? Australian International School. AIS. Iya, iya, iya. Habis itu ada juga New Zealand. Iya, iya. Di deket Kemang kan? Benar. Yang di Cipetnya itu apa, yang Perancis ya? French School. Iya, French School. The Shea atau apa gitu. Pokoknya French School aja. Berarti dari dulu tuh emang waktu Kak Cinta di JIS itu juga kenal beberapa. Kalau dulu waktu aku di JIS, kita paling deket sama anak-anak British School, Australian School, ENZYS juga. Iya sih, itu yang utama. Iya, kadang-kadang German School juga DISS. Oh, DISS, ya benar. DISS, Deutsche Internationale Schule. Iya. Lancar juga bahasanya ya. Oh, berarti kalau Kak Vasko dulu sempat di... Di Bali. Di Belanda nggak sempat? Oh, sempat di Belanda. Belanda ya. Berarti bisa bisa di Belanda? Waktu itu aku ke International School juga. Oh, jadi bahasa Inggris ya. Ya, maksudnya tapi memang kayak kalau International School di Indonesia sekarang kan juga nerapin harus ada misal dua kelas. Bahasa Indonesia per minggu. Kalau dulu mungkin nggak ada, tapi kalau di Belanda itu malah diterapin kalau nggak salah 6-8 jam harus belajar bahasa Belanda juga gitu. Hmm. Jadi aku karena sehari-hari ketemu sama orang Belanda juga ya sampai sekarang masih ngerti, tapi kalau ngomong rada susah aja. Oh, iya sih. Belanda kan yang paling mirip sama Indonesia ya, apa? Kantor. Ada banyak kata bahasa Belanda yang diserap oleh Indonesia ya. Westafel ya kalau nggak salah ya. Westafel juga. Kulkas. Kulkas. Om, Tante, Handuk. Om, Tante, Handuk. Ya, itu. Saya bisa bahasa Belanda. Om, Tante, Handuk. Ya, udah. Sampai situ aja sih. Oke. Kita udah tahun nih berarti ya. Berarti kalau Kak Vasko dulu di Bali. Di Diat Mika. Di Diat Mika. Di Diat Mika. Ini sebenarnya baru pertanyaannya nih, kita bukan soal ini, pertanyaan soal sekolah yang biasa ada di konten saya, temen-temen. Kalau Kak Vasko boleh versi Bali, kalau Kak Cinta boleh versi Jakarta, school yang kalau Kak Vasko berarti yang ceweknya cakep-cakep dulu di Bali. Kalau Kak Cinta yang ceweknya cakep-cakep di Jakarta, tapi harus tiga. Oh, tiga top 3 berarti. Top 3 diurutin dari 3, 2, 1. Tapi kan maksudnya kita nggak ngerti zaman sekarang ya? Ya, no, no. Yang di zaman kakak aja dulu. Nggak usah yang sekarang, yang dulu aja. Kan pasti sempat ngobrolkan sama temen-temen. Iya, kalau boleh keluar Jakarta sih aku bilangnya Singapura American School cowok-cowoknya paling oke, badannya gede, tinggi, pinter, olahraga, enak gitu dilihat. Sekolah sendiri juga nggak apa-apa? Ya, mungkin tiga, JIS. Oke, tiga. Oh, justru JIS-nya ketiga ya? Iya, iya. Oke. Dua, mungkin BIS. Oh, BIS. British International School. Satu, German International School. Oh. Nah, top 3 itu mungkin third spot itu French School. AFB juga ada di Bali. Second spot, Canggu Community School. Masuk Canggu. Masuk kan? Masuk kan? Sama first spot, sekolah aku. Sekolah Jemika. Oh. Sama-sama? Kamu nggak pikir itu Bali International School Girls? Tidak. Tidak? Cuman kalau ngomongin soal ini Vision Plus original series. Dendam. Iya. Dendam ya. Pertanyaan pertama mungkin lebih ke kayak, berapa lama Kak Vasco dan Kak Cinta pernah dendam sama orang sampe akhirnya? Oke, oke gue maafin loh. Tadi baru aja sebelum kamu nyampe, kita ditanya kalau dendam atau marah sama seseorang apa yang kita akan lakukan? Oke. Dan kita berdua sepakat untuk mungkin karena kita lebih dewasa sekarang, at least aku ya, aku orangnya dulu temperamental. Tapi kita percaya, hiraukan aja, let he or she go, karena mereka nggak layak untuk dapat energi dan attention kita. Gitu. Dari dulu aku nggak pernah ada cerita ngedendam sama suatu orang juga sih. Mungkin ya dari dulu nggak pernah ada masalah sama orang, terus juga orang nggak pernah ada masalah sama aku, jadi nggak ada dendam ini nggak ada juga. Maksudnya di sekolah aku mungkin ada beberapa orang yang sering ada fase-fase bullying, kayak misalnya terakhir ini kan di Jakarta lumayan viral kan? Ada anak-anak yang dibully di sekolah-sekolah swasta ini. Nah kalau di sekolah aku, setau aku, sepaham aku, aku nggak pernah ngeliat secara langsung bullying-bullying seperti ini. Apalagi yang misalnya mereka ke toilet terus melakukan kekerasan fisik, kekerasan fisik di sekolah aku aku nggak pernah ngeliat. Aku jujur aku nggak pernah ngeliat. Tapi ya setiap pergantian tahun dan lain-lain, pasti kan culture dan behaviornya di dalam sekolah ini bisa berubah juga gitu. Setau aku nggak pernah ngeliat. Jadi nggak ada dendam juga. Nggak ada dendaman ya. Betul. Intinya guys, value dari pertanyaan tadi adalah nggak usah dendam karena semesta Tuhan pasti memiliki caranya sendiri untuk memberikan peringatan ataupun pelajaran buat orang-orang yang udah menjahati kita. By the way ngomongin soal dendam sendiri, boleh dong di jelasin sedikit series ini, itu ceritanya soal apa dan kakak-kakak di sana sebagai apa? Ini kalau ceritanya baiknya dari perspektif cinta ini. Silahkan. Oke, silahkan. Oke. 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 Jadi dendam itu adalah sebuah series yang terinspirasi atau diadaptasikan dari series tahun 90-an yang hits banget namanya Derdebu. Dan series ini mengikuti perjalanan Renata, seorang perempuan muda yang saat remaja sebenarnya udah punya bibit bobot orang yang berani, yang kuat, yang tangguh. Tapi karena apa yang terjadi kepada adiknya yaitu adiknya dibunuh dan ayahnya diculik, akhirnya dia memiliki rasa dendam yang mendorong dia menjadi seorang polisi. Oke. Nah, dalam perjalanan dia untuk mendapatkan keadilan, dia bertemu sosok James yang diperankan oleh Vasco. Dan James ini adalah anak seorang mafia yang memiliki bisnis beragam tentunya semuanya ilegal dalam satu distrik yang namanya distrik 8. Yang ada tujuh lantai dan setiap lantai itu ada bisnis yang berbeda. Misalnya ada bisnis narkoba, bisnis judi, bisnis illegal MMA. Kalau dia itu ngejalanin bisnis MMA yang kebetulan juga paling sukses. Jadi dia paling disayangin oleh ketua pemimpin. Dan basically dari episode 1 sampai 8, kita melihat evolusi Renata dari seseorang yang geram melihat dunia dari sisi black and white, hitam putih, akhirnya menyadari bahwa sebenarnya ada kebaikan di dalam setiap orang. Dan mungkin James ini adalah salah satunya yang merubah perspektif dunia dia. Berarti berat juga ya si Renata ini adalah seorang polisi. Dan si James ini dia mafia. Tapi kalian berdua ceritanya ada sesuatu. Cuman bertentangan dong jadinya. Mungkin Renata harus nangkep atau gimana. Kita gak tau, kita gak ada spoiler ya. Jangan spoiler ya. Karena ini juga nanti masih akan panjang juga. Tapi disitu, itu kan dari perspektifnya Kak Cinta ya. Kalau Kak Vasco sendiri melihat sosok James ini seperti apa nih? Kalau sosok James ini seperti yang Cinta bilang tadi, James ini seorang anak mafia besar, pemimpin bernama Frank. Dan distrik 8 ini suatu gedung dimana full perputaran uang gelap ada di lantai-lantai ini. Dan aku menjalankan lantai 3, lantai MMA Business. Kalau misalnya dibanding sama ketua-ketua yang lain itu, James bisa dibilang aslinya dia memiliki moral kompas yang baik. Hatinya tuh aslinya dia gak serak dengan situasi yang dia jalankan sekarang, dengan pekerjaannya sekarang. Tapi dia udah terlalu lama di dunia ini, jadi dia gak ada cara keluar juga. Kalau misalnya orang masuk ke dunia yang seperti ini juga, itu lumayan susah keluarnya. Malah susah banget. Dan itu bukan hanya diceritainnya, tapi kalau misalnya kita ngeliat dari YouTube video dan lain-lain, itu biasanya dijelasin juga. Kalau orang-orang, misalnya masuk ke Yakuza susah keluarnya juga gitu-gitu loh. Dan setelah dia berumur late 20s, dia bertemu dengan Renata yang ada misi tertentu masuk ke distrik 8. Dan sosok Renata ini meng-influence James secara positif karena dia memiliki niatan yang baik dan dia juga tahu apa yang benar dan bisa menarik jatuhnya. Dan setelah episode 3, James keluar dari dunia ini. Aku gak bisa cerita terlalu dalam juga. Oh, berarti James tuh gak mau ya? Karena dia dari kecil dibesarkan oleh seorang mafia bos, dia mungkin gak terlalu memikirkan. Dia memikirkan, selama bukan aku yang melakukan tindakan-tindakan jahat, terserah keluarga aku mau ngapain. Aku akan fokus kepada bisnis aku, yaitu memiliki illegal NMA ring. Tapi setelah dia lihat keluarganya terlalu brutal, mungkin disitulah dia mulai bertanya. Ya. Gitu. Kalau gitu dari sosok Renata dan James, ada gak in real life yang mendekati sifat kalian berdua gitu? Ada gak dari seorang Renata dan seorang James? Yang kayak, ini adalah sedikit benar-benarnya nih. Mungkin kalau di dunia nyata aku gak akan jadi polisi ya, karena orangnya kurang sabar gitu. Aku gak bisa terlalu pelan-pelan membangun strategi untuk menyerang seseorang atau suatu kelompok. Tapi kesamaan antara aku dan Renata adalah aku orangnya gak takut. Berani. Gak takut apapun kecuali ular dan turbulence. Ular dan turbulence. Kalau pesawat goyang itu aku paling gak bisa. Tapi disini, kita tuh, aku terutama, harus mempelajari di atas 20 koreo fighting. Gila kan. Wow. 20 di atas 20 koreo. Dan aku enjoy banget ngelakuinnya. Bukan, aku gak pernah nonjokin orang dalam kehidupan nyata ya. Tapi melalui film ini, frustasi aku, kemarahan aku tersalurkan. Karena seneng banget ngelakuin adegan-adegan di mana aku nendang orang. Mukul orang. Mukul orang. Dan jungkir balik. Dan gelantungan dari gedung lantai 6. Itu semua real. Gak pake stuntwoman sama sekali. Oh, semua yang ada di series ini real? Semua. Well, pemain lain ada. Tapi kalau aku pribadi, Renata. Gak ada body double atau stuntwoman sama sekali. Luar biasa. Luar biasa. Tapi. Oh iya, baru ada pengetangannya. Terima kasih. Terima kasih ya. Tapi maksudnya emang basicnya pernah combat kah? Atau maksudnya kayak. Kan sekarang banyak ya orang yang boksi. Yang cewek-cewek boksi. Kalau aku dari kecil memang atlet. Atlet berenang. Basket. Lari. Dan juga dari kecil semua olahraga aku lakuin sih. Jadi semua olahraga walaupun bukan yang terbaik. Aku bisa. Tapi basicnya ada berarti ya? Terus waktu aku tinggal di LA sempat 2 tahun sekolah di sekolah Muay Thai. Jadi bukan untuk workout ya. Beneran sekolah Muay Thai. Dan mayoritas lawan aku tuh cowok-cowok kulit hitam yang tingginya 2 kali aku. Berat badannya 2 kali aku. Jadi aku udah kebiasa kena pukulan orang-orang yang jauh lebih kuat. Dan itu membuat aku lebih tough juga. Jadi tough gritnya tuh udah ada untuk mempersiapkan aku di series ini. Bahkan Kak Cinta lawan saya sendiri saya takut kayaknya ya. Dudur kayaknya saya ga berani ya. Kalau Kak Fasko James dengan seorang Arya Fasko ada kemiripan Kak? Kalau menurut aku ini karakter James adalah karakter yang paling berbeda dari seris maupun film. Menurut aku karakter James ini yang paling beda yang aku pernah peranin. Jadi lumayan susah juga ngedapetin karakter James ini seperti apa sih. Jadi aku kalau misalnya aku transisi masuk ke dalam sebuah scene ini James gerak-geraknya seperti apa, pemikirannya seperti apa itu susah. Tapi mungkin kalau ada kemiripan itu seperti aku bilang tadi James ini bukan totally full antagonis atau memiliki niatan yang jahat. Dia tuh asalnya memiliki empati yang tinggi gitu. Oh emang. Dan ini bukan karena aku pacar dia ya tapi ini acting terbaik yang pernah aku liat Vasco lakukan. Dan tadi malem mamaku pun Whatsapp dan bilang Vasco did an amazing job. Belum pernah mamaku ngeliat Vasco sebagus dan serealistic ini. Dan itu bagus kan dalam karir kita tentunya kita ingin selalu berkembang dan menjadi lebih baik. Dan aku pikir dia did a very good job. I love you. Gimana sih rasanya satu scene dengan pasangan? Apakah masalah di luar dibawa ke dalam juga kalau lagi ada sesuatu atau gimana sih? Kita sebagai sebuah pasangan ini kita jarang banget berantem. Oke. Mungkin berantem besar juga di bawah dua kali mungkin. Iya. Jarang berantem. Jadi untuk drama-drama itu gak ada juga yang bisa ngedistract kita di scene-scene ini. Tapi menurut aku memang ada kesusahan tertentu dimana James suka sama Renata pasti karena reasoning dan causes yang berbeda daripada Vasco suka sama cinta. Jadi hal-hal ini harus disalurin lewat mungkin cara aku mendekati dia, cara aku ngeliatin dia, cara aku berbahasa dengan dia itu beda dari cara Vasco dengan cinta gitu. Jadi rada susah juga nge-keep itu di scene biar compact jangan sampai Vasco ngeliat cinta gitu. Ya nambahin aja aku dulu sering dikas tau kalau terlalu sering ketemu pacar atau kerja sama pacar itu bisa ngerusak hubungan karena berbagai faktor. Bisa karena bosen bisa karena ya karena sering ketemu jadi frustasi dengan satu sama lain tapi jujur di series ini itu gak terjadi. Dan malahan kalau lagi bete atau lagi kesel dengan situasi di set ada dia membuat aku lebih calm dan senangnya ya kalau ada adegan romantis pelukanlah dan lain sebagainya. Jadi gak geli gitu. Gak geli oh iya bener. Bukan berarti sama pemain lain gak bisa profesional ya tapi chemistry itu gak bisa dibangun lagi karena it's like hug me. Oke lanjut lagi. Gak berat kesini ya. By the way di film itu di dendam kalian ada adegan fightnya gak kalian berdua? Oh iya no spoiler ya no spoiler. Iya tapi lebih dari segi sparring sih bukan berantem karena mau bunuh-bunuhan. Iya iya no i mean like sparring gitu. Ada ada. Gimana rasanya ngelawan kayak aduh ini gak gini loh jadi cinta itu jadi pasti ada beberapa hal yang kita gak mau terlalu. Sebagai laki kan powernya pasti lebih. Bener. Jadi kita harus ngejaga itu banget. Apalagi tinggi dia jauh di atas aku. Dan berat badan aku juga jauh di atas cinta. Iya betul. Jadi mungkin ada ketakutan itu tapi cinta memang pas kita prep buat seris ini cinta sangat matang banget. Jadi cinta sangat hafal koreografi dan aku lumayan susah nangkep koreografi gitu loh. Gitu. Dan cinta kan terbiasa dance juga dan dance itu sangat butuh koreografi dan sangat memorynya dia bagus lah kalau masalah hal seperti ini. Kalau aku tuh rada kurang disitu jadi merada tegang juga karena aku tau pasti cinta yang performnya udah bagus gitu. Tapi scene paling memorable waktu shoot dari seorang Kak Fasko dan Kak Cinta. Pasti kita sebagai seorang aktor paling suka tuh aslinya ya jawaban yang realistik tuh di scene-scene dimana kita bangga dengan performance kita gitu. Dan kita aslinya setelah director bilang cut tanpa kita ngeliat screen itu kita tau ini scene yang paling bagus gitu. Jadi ada beberapa scene di lantai tiga di lantainya James ini yang aku rasa aku klik gitu sama environment dan scene-nya. Dan berjalan dengan baik gitu. Jadi scene-scene ini. Tapi ada beberapa scene romantis yang aku juga seneng. Oke lanjut lagi. Aku belum jawab. Kalau aku nanti kalian akan liat di episode 5 yang akan bentar lagi tayang. Oh. Favorit aku adalah saat aku harus mencari salah satu pemimpin di distrik 8 yaitu Sandra yang jadi ya gengnya dia lah. Dan untuk menuju ke ruangan dia tuh aku harus melawan tiga antek-antek perempuan. Dan itu tuh scene-nya di lorong gitu lorong kecil. Itu favorit aku karena selain lebih challenging gak hanya ngelawan satu orang tapi tiga orang dalam waktu yang bersamaan. Secara koreo aku rasa nanti saat kalian nonton kalian akan suka banget sih. Keren banget. Kenapa orang-orang harus nonton series dendam ini? Oke. Silahkan dari. Boleh pas kau duluan. Kalau dari aku kenapa harus nonton series dendam? Setelah kita udah nonton sekitar empat episode ya. Aku suka banget sama seriesnya. Aku udah nonton episode by episode. Dan aku yakin kalau kita memiliki cerita yang sangat unik. Kita punya universe yang unik juga. Dan semua tim melakukan job dengan baik. Dan aku rasa kita juga full effort banget dalam 30 hari yang diberikan kita untuk shooting itu. Kita naruh full effort di project ini dan keliatan dari hasilnya juga. Gitu. Jadi semoga penonton yang lain yang waktu itu udah sempet nonton di Vision Plus. Semoga reaksi mereka juga sama. Dan aku juga sempet dengar dari tim Vision Plus. Kalau performancenya dendam juga bagus. Nomor satu di Vision Plus kan. Itu belum keluar episode lima ya? Belum. Ini kalau keluar episode lima mungkin lebih kacau lagi. Ya, hope so. Kalian nungguin scene nya Kak Cinta tadi kan? Iya, iya. Fakulit aku. Nanti episode tujuh dan lapan lebih seru lagi. Karena ada adegan kita tembak-tembakan dari mobil yang ngedrift. Dan itu tuh bener-bener lagi-lagi gak pake stun, gak pake sempuk pengaman. Jadi bener-bener aku ngambil resiko ngeluarin badan dari jendela, nembak-nembak musuh di belakang itu bener-bener real. Jadi stay tuned itu di episode kedepan-kedepannya. Dan kenapa kalian harus nonton dendam? Karena series ini tuh gak ada waktu buat kalian bosen. Setiap scene nya selalu ada sesuatu yang bikin tense, bikin geget, bikin seru. Jadi segera nonton dendam di Vision Plus. Karena yakin bakal ketagihan dan nungguin setiap minggunya untuk episode baru. Wah. Kita baru nungguin episode 5 udah di spoil gitu lagi 7 sama 8 ya. Gak ada orang-orang, aduh gimana nih? Boleh gak langsung tim Vision Plus keluarin semuanya aja langsung ya? Iya dong, banyak lo yang ngomong ke aku. Aduh kenapa sih gak langsung keluar semuanya aja. Aku bilang, ya biar kalian bernasaran. Oke, temen-temen itu tadi obrengan kita sama Kak Arevasu dan juga Kak Cinta Laura. Soal dendam, di kalian wajib banget nonton filmnya. Karena udah dikasih tau juga kenapa kita harus nonton. Dan jangan lupa, bukan spoiler tapi episode 578. Eh, 578. Oke, kalo gitu itu dia. Nama gue Atar, Kak Arevasu, Kak Cinta Laura. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye guys. Terima kasih. Bye. Bye. Hm. Terima kasih.